Dan inilah hasilnya. Wow, tikusnya terjebak di dalam bak air. Jebakannya bekerja dengan sangat baik. Ya, jadi itulah yang terjadi tadi malam di rumah saya. Saya melakukan penjebakan terhadap beberapa tikus di depan rumah saya. Saya menemukan di toko online ada jebakan yang sangat unik. Namanya Work Plank Mousetrap. Seperti apa bentuknya? Mari kita lihat. Inilah jebakan tikusnya. Yang ini berwarna lebih putih, terbuat dari bahan kayu aboria. Sedangkan yang lebih coklat ini terbuat dari kayu jati. Jebakan tikus ini menggunakan prinsip papanjungka jungkit. Jadi kalau Anda pernah melihat mainan anak-anak di taman, itu ada papanjungka jungkit. Prinsipnya digunakan pada jebakan ini. Cara konfigurasi alat ini sangatlah mudah. Di sini ada alatnya. Saya tarik seperti ini. Ada dua alat utama. Ini papanjungka jungkitnya. Kemudian ini penahan papanjungka jungkit. Jika dibalik, pada bagian bawahnya sini ada semacam besi memanjang. Kita lepas terlebih dahulu. Bentuknya seperti ini. Ini ada selotipnya. Saya lepas dulu. Di bagian papan penahanjungka jungkit di sini ada magnetnya. Magnet kecil seperti ini bentuknya. Kemudian di papan satunya di sini ada baut. Bentuknya seperti ini. Posisikan seperti ini. Baut menyentuh magnetnya di sini. Seperti ini. Setelah menyentuh, siapkan besi kecilnya. Kemudian masukkan ke dalam lubang ini. Ada dua lubang sebelah kanan dan sebelah kiri. Masukkan. Tembuskan ke besi di sini. Terus sampai ke ujung. Sudah tembus sampai sini. Inilah hasilnya setelah dipasang. Jadi ini didorong. Maka akan naik lagi ke atas. Seperti prinsip papanjungka jungkit. Pada bagian ujungnya sini diletakkan jebakannya. Tadi malam saya menggunakan jebakan yaitu berupa bandeng peristu. Anda bisa menggunakan jebakan yang lain misalnya ayam, selai kacang, daging, dan lain-lain. Saya menggunakan bandeng peristu karena baunya menyengat dan sangat disukai oleh tikus. Ambil dagingnya. Kemudian masukkan ke dalam lubang-lubang ini. Kenapa kau tidak menggunakan kerupuk? Kalau kerupuk nanti ini jatuh, kerupuknya, maka tikus selanjutnya tidak mau ke jebakan ini. Tapi dengan memasukkan bandeng ke dalam lubang ini, sulit disangkau oleh tikus. Sehingga awet. Jebakannya tidak akan hilang di sini. Dan tikus-tikus selanjutnya akan berusaha menjangkau dan terjebak lagi. Kemudian siapkan sebuah timba atau ember. Bentuknya seperti ini. Tingginya ini 25 cm. Kemudian diisi dengan air. Airnya setengah saja. Ini dia airnya. Sudah saya isi setengah dari tinggi embernya. Kemudian kaitkan pada timba atau embernya. Seperti ini. Siapkan kayu. Pasang pada bagian sampingnya. Sebagai jalur agar tikusnya bisa naik. Setelah dikonfigurasi seperti ini, tempatkan pada tempat yang sering dilalui tikus. Maka tikus akan segera mencium bau dari ikannya. Dia akan naik seperti ini. Kemudian naik ke papan jungkat-jungkitnya. Sampai sini masih aman tikusnya. Jalan lagi. Dia akan sampai ujung dan terjatuh ke dalam timba. Setelah masuk ke dalam timba, dia akan tidak bisa keluar dan terjebak di situ. Tadi malam jebakannya saya letakkan di sini. Ini adalah jalur yang sering dilalui oleh tikus. Dan inilah kejadian lengkapnya. Dan inilah hasilnya. Wow! Tikusnya terjebak di dalam bak air. Jebakannya bekerja dengan sangat baik. Lihat itu tikusnya. Wow! Saya akan membiarkannya dalam semalam. Kira-kira ada tikus yang lain atau tidak. A few moments later. Wow! Lihat! Ternyata tikusnya bertambah satu lagi. Anda harus mencobanya di rumah. Inilah kondisinya. Tikus tidak bisa lari ke atas karena dia sudah terjebak. Wow! Benar-benar jebakan yang sangat efektif. Yeah! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!